Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memberingatkan para mulitnya bahwa mereka sedang tersesat. Yesus menegur mereka supaya mereka sadar akan kesalahan mereka. Mereka harus bertobat. Mereka harus mengubah cara pikir dan cara pandang mereka. Mereka harus belajar menjadi seperti anak kecil yang tidak penting dalam status sosial mereka. Ketergantungan, kepercayaan, dan cintanya pada orang tua yang ada dalam diri seorang anak kecil inilah yang menjadi ukuran bagi setiap orang untuk menjadi besar dalam kerajaan Allah ketika relasi itu dikenakan pada dirinya berhadapan dengan Tuhan. Teresia dari kanak-kanak Yesus membangun hidup rohaninya berdasarkan kesederhanaan, ketergantungan, kepercayaan akan kasih Allah seperti yang ada pada seorang anak kecil terhadap orang tuanya. Kita belajar dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini bahwa Tuhan tidak pernah memandang seberapa luar biasanya tindakan kita Tetapi sebaliknya, seberapa besar cinta kita yang kita ungkapkan melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan roh kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, pagi ini kita bersama-sama memperingati orang kudus kita, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi. Teresia dari kanak-kanak Yesus lahir di Alisson, Perancis pada tahun 1873. Pada umur 16 tahun, ia masuk biara karmel di Lisieux. Di dalam biara, ia tidak melakukan hal-hal yang istimewa atau luar biasa. Tetapi segala sesuatu dilakukannya demi cinta akan Kristus. Setiap kesempatan, betapa kecil sekalipun, dipergunakannya untuk menunjukkan dan mengembangkan cinta kasih itu. Penuh percaya, dengan sederhana dan rendah hati, ia menyerahkan diri seluruhnya di tangan Tuhan. Minat Teresia terhadap karya misi sungguh amat besar, dan ia mendukung para misionaris dengan doa dan kurban. Sebab itu, memang pantas ia menjadi pelindung karya misi bersama Santo Franciscus Safirius. Penyakit paru-paru yang berat memberinya kesempatan untuk semakin mempersatukan diri dengan Kristus dan mempersembahkan hidupnya demi keselamatan orang dan perkembangan gereja. Teresia meninggal dunia pada tanggal 30 September 1897 dalam usia 24 tahun. Teresia menyatakan cintanya kepada Tuhan dalam hal yang amat kecil dan biasa. Nampaknya mudah, tetapi apakah kita pernah mencobanya? Saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita mempersiapkan hati kita. Memasuki karisti kudus ini dengan terlebih dahulu memohon kerahiman Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Alah Bapak, sumber kebijaksanaan, engkau menyatakan kerajaanmu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman, dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia Lisio. Agar berkat doa permohonannya, kami dapat melihat kemuliaanmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, alah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bersuka citalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorelah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku mengalirkan kepadanya, keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan kirang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, Hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan wangi dan bumi, Sebab misteri kerajaan-Mu, Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu, Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, Sungguh, Jika kamu tidak bertobat, Dan menjadi seperti anak kecil ini, Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, Dan menjadi seperti anak kecil ini, Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, Dalam namaku, Ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Sudara-sudari yang terkasih, Menjadi orang hebat, Menjadi orang yang cerdas, Menjadi orang yang luar biasa, Itu rupanya sungguh menyenangkan. Rupanya sungguh membawa kebanggaan tersendiri, Dalam diri seseorang. Namun celakannya seringkali, Yang mungkin hal baik itu, Tidak jarang justru, Menyeret manusia, Kepada egois, Dalam hidupnya. Tidak peduli dengan orang lain, Bahkan demi kebesaran itu, Demi kebehebatan itu, Demi keagungan itu, Orang rela menyingkirkan sesamanya, Dengan berbagai macam hal. Hari ini, Dalam Injil kita dengar, Bahwa para murid, Datang kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar, Dalam kerajaan surga? Sadar atau tidak, Pertanyaan ini mengungkapkan, Bahwa ternyata, Para murid Yesus, Sama sekali tidak memiliki, Gambaran yang baik dan benar, Tentang kerajaan surga. Mereka masih berpikir, Bahwa yang terbesar, Agaknya, Memakai kriteria, Dan cara-cara pikir duniawi. Mereka merasa yakin, Sebagai murid-murid Yesus, Orang-orang terdekat Yesus, Memiliki hak istimewa, Dalam kerajaan surga. Rupanya, Menanggapi pertanyaan para murid itu, Yesus tidak langsung menjawabnya, Tetapi terlebih dulu mengambil, Memanggil seorang anak kecil, Lalu berkata, Jika kamu tidak bertobat, Dan menjadi seperti anak kecil ini, Kamu sama sekali tidak akan masuk, Kedalam kerajaan surga. Yesus memberingatkan para muridnya, Bahwa mereka sedang tersesat, Bukan semakin mendekat ke kerajaan surga, Tetapi dengan pikiran itu, Mereka jauh dari kerajaan surga. Yesus menegur mereka, Supaya mereka sadarakan kesalahan mereka. Mereka harus bertobat, Mereka harus mengubah, Cara pikir dan cara pandang mereka. Mereka harus menjadi, Atau belajar menjadi seperti anak kecil, Yang tidak penting, Dalam status sosial mereka. Yesus menegangkan mutu hidup, Seorang anak yang baik, Yaitu, Ketergantungan, Kepercayaan, Dan cintanya, Kepada bapanya, Kepada orang tuanya. Ketergantungan, Kepercayaan, Dan cintanya, Kepada bapanya, Kepada orang tua, Yang ada dalam diri, Seorang anak kecil inilah, Yang menjadi, Takaran, Ukuran bagi setiap orang, Untuk menjadi besar, Di hadapan Allah, Atau dalam kerajaan Allah, Ketika relasi itu, Dikenakan pada dirinya, Berhadapan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Hari ini kita bersama-sama, Merayakan pesta Santa Tirisia, Dari kanak-kanak Yesus. Tirisia dari kanak-kanak Yesus, Membangun hidup rohaninya, Berdasarkan kesederhanaan, Berdasarkan ketergantungan, Berdasarkan kepercayaan, Akan kasih Allah, Seperti yang ada pada seorang anak kecil, Terhadap orang tuanya. Kita belajar dari Santa Tirisia, Dari kanak-kanak Yesus ini, Bahwa Tuhan tidak pernah memandang, Seberapa besar, Seberapa luar biasanya tindakan kita, Dalam upaya mencintai Tuhan. Tetapi sebaliknya, Seberapa besar cinta kita, Kepada Tuhan, Yang kita ungkapkan, Melalui tindakan-tindakan yang sederhana. Mari, Kita wujud nyatakan, Semangat dari siang anak-kenak kecil ini. Lewat perbuatan-perbuatan nyata kita, Mungkin kecil, Mungkin sederhana, Mungkin tidak terlalu dipandang, Oleh banyak orang, Bahkan mungkin diremehkan. Tetapi, Kita lakukan, Dengan cinta yang berkobar-kobar, Cinta yang luar biasa, Sebagai ungkapan cinta kita, Kepada Tuhan. Dengan cara itulah, Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang besar, Di mata Tuhan. Agunglah misteri iman kita, Penyelamu dunia, Selamakanlah kami, Karena melalui sah, Dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Jika kamu tidak bertobat, Dan menjadi seperti anak kecil ini, Kamu tidak akan masuk, Kedalam kerajaan surga, Sabda Tuhan. Marilah berdoa, Allah Bapak sumber cinta kasih, Kami bersyukur atas anugerah sakramenekaristi, Yang telah kami sambut, Pada pesta Santa Teresia Lisiu ini. Semoga kami mampu meneladan penyerahan dirinya kepadamu, Dan kubarkanlah api cinta kasih kami kepada sesama, Sampai kami kau bersatukan dalam kehidupan abadi, Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai, Sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Tuhan berkata ada Allah. selamat menikmati